Mobil dinas BA-35M yang videonya viral dirusak oleh beberapa oknum Satpol PP merupakan mobil dinas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, yaitu Dr. Andes, M. Albert Duitra, MM, dan sengaja ditabrakan ke dinding pada bagian depan dan belakang. Mobil tersebut sengaja dirusakkan dengan cara menabrakannya secara berulang-ulang kali ke tiang gedung. Usai peristiwa itu, Dr. Andes, M. Albert Duitra, MM, kini dicopot dari jabatannya sebagai Kasat Pol PP. Mobil itu sengaja dirusak terlebih dahulu untuk diklaim asuransi, akan tetapi ternyata mobil itu tidak terdaftar di perusahaan asuransi. Wakil Wali Kota, Dr. Andes Asrul menyampaikan bahwa kejadian pelanggaran seperti ini kami tidak akan menolerir. Akan kita tindak lanjuti sesuai dengan fakta yang ada nantinya. Untuk saat ini mobil ini sudah diperbaiki di bengkel dan kami tegaskan ini tidak akan menggunakan APBD, melainkan menggunakan orang sendiri dan kami juga akan memberikan teguran tertulis. Untuk bagaimana selanjutnya kita tunggu dulu dari tim pencari fakta ini. Dikatakan, untuk tindakan disiplin kepegawaian, tim akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Hukuman yang dijatuhkan tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukannya, dan sesuai dengan aturan yang ada. Waduh, kok dirusak ya? Kalau dilaporkan pasal 170 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara. Selama-lamanya 5 tahun 6 bulan, bisa nggak ya? Akankah pihak Pemkot melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian? Terima kasih telah menonton!